Dinas Peternakan Kalbar, Dinas Pertanian Kota Pontianak, Pertamina, Maskapai Penerbangan, dan berbagai lembaga terkait lainnya memberikan paparan dalam diskusi ini. Paparan menjadi sudut pandang dari semua aspek yang ada, sehingga dilihat secara utuh posisi ekonomi Kalbar saat ini dan perkiraan di masa mendatang. Paparan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Dari beberapa perkembangan indikator yang kami kumpulkan atau kami lihat, plus kita juga dukung dengan survei-survei yang kami lakukan. Tadi juga sudah kita sampaikan, ada survei kegiatan dunia usaha, kemudian ada survei konsumen, kemudian ada survei informasi harga. Itu kami masih tetap optimis, tetap optimis bahwa ke depan itu ekonomi masih cukup baik. Dan kami mempresentikan untuk 2018 Kalbar, Kalbar itu 54-58. Namun demikian, tetap ada yang kita sebut sebagai resiko. Resiko itu adalah faktor-faktor yang bisa terjadi, bisa tidak.